Intro 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 Sebagai sebuah kerajaan yang berpengaruh di Sulawesi, Una disinyalir memiliki sejumlah barang peninggalan berharga semenjak zaman kerajaan hingga penjajahan Belanda dan Jepang. Barang-barang dimaksud biasanya dimiliki oleh seseorang, baik warisan turun-temurun maupun diperoleh secara tidak sengaja. Seperti halnya piring antik yang ditemukan sekitaran masjid tua kota Wuna oleh seorang warga di kecamatan Tongkuno dengan usia diperkirakan 186 tahun. Piring tersebut membuktikan bahwa bangsa Belanda sudah mulai memasuki pulau Wuna sekitar tahun 1800an. Sesungguhnya, kemampuan bertahan piring tersebut dalam tanah hingga ratusan tahun bukti betapa kualitas barang-barang buatan Belanda sangat baik. Selain piring antik, ternyata di Pulau Wuna juga ada koin mata uang Belanda yang terbit pada tahun 1800an hingga tahun 1900an. Untuk keluaran tahun 1800, koin-koin tua tersebut ada yang bertuliskan mulai dari tahun 1854, 1857, 1882, dan 1884. Koin ini merupakan koin bernilai sepersepuluh gulden atau dikenal dengan sebutan pichis. Uang ini pada bagian depan bertuliskan neder indi sepersepuluh gulden dilengkapi dengan gambar mahkota kerajaan dan pada bagian belakangnya bertuliskan huruf Arab dikelilingi dengan aksara Jawa. Tahun pada koin-koin itu sesungguhnya informasi berharga yang menunjukkan bahwa semenjak 168 tahun silam di kalangan masyarakat Wuna sudah terjadi transaksi jual-beli dengan bangsa Belanda menggunakan mata uang Belanda. Dalam hal ini, kerajaan Wuna kala itu telah menjadi salah satu tujuan utama para pedagang karena keberadaan sejumlah komoditi berharga ditambah lagi letaknya yang tidak jauh dari Kesultanan Buton. Olehnya itu, tidak mengsarankan bila ditemukan uang-uang koin Belanda di Pulau Wuna. Jadi, koin ini ada keluaran yang tahun 1800-an dan ada juga yang keluaran tahun 1900-an. Jadi, cepatnya 1800-1900. Dan ini adalah koin yang 1800-an itu, ada titul di situ 1882. Sedangkan ini keluaran tahun 1910. Ini menunjukkan bahwa memang betul-betul bangsa Belanda itu pernah masuk di Muna sekitar 200 tahun yang lalu. Sementara itu, pada koin terbitan tahun 1900, semua koin bernilai 1 per 10 gulden. Khususnya tahun 1945, juga ada yang bernilai 2 per 2 sen. Koin ini dikenal dengan benggol atau gobang. Pada bagian depan uang ini bertuliskan Netherlands, Indy, 2 per 2 sen. Dilengkapi dengan gambar mahkota kerajaan. Dan pada bagian belakangnya bertuliskan huruf Arab dikelilingi dengan aksara Jawa. Lalu, ada pulang nilai mata uang sejumlah 5 sen. Koin ini dikenal dengan nama ketip atau kelip. Jenis mata uang ini berlaku hingga tahun 1922. Di koin ini, pada bagian depan bertuliskan Netherlands, Indy, 5 C. Dilengkapi dengan gambar mahkota kerajaan serta bulir padi. Dan pada bagian belakangnya bertuliskan huruf Arab dan aksara Jawa. Koin ini memiliki desain yang unik dan menarik. Selanjutnya, koin Belanda yang ditemukan di Pulau Wuna bernilai 1 gulden. Koin ini dikenal dengan sebutan perak. Uang ini pada bagian depan dilengkapi dengan gambar mahkota kerajaan. Dan pada bagian belakangnya terdapat gambar ratu Wilhelmina dikelilingi dengan tulisan berbahasa Belanda. Demikian uang-uang koin Belanda tersebut ditemukan dengan berbagai kisah mistis. Ada yang mengisahkan bahwa proses penemuan koin-koin Belanda itu berawal dari mimpi yang menunjukkan letak keberadaannya. Jadi, sebelum menemukan koin dimaksud, si penemu bermimpi bila di suatu lokasi tertentu ada uang-uang koin peninggalan Belanda. Begitu ditelusuri, ternyata di tempat seperti dalam mimpi tersebut ditemukan sejumlah uang koin Belanda dengan tulisan tahun yang berbeda-beda. Tentunya, penemuan lewat mimpi ini tidak selamanya menjadi acuan untuk menelusuri lebih lanjut keberadaan uang-uang koin peninggalan zaman Belanda di Pulau Wuna. Oleh karena penemuan dengan proses ini lebih banyak bersifat kebetulan, terutama untuk di daerah-daerah yang pernah menjadi pusat kerajaan Wuna seperti wilayah sekitaran masjid tua kota Wuna. Di sana memang diduga banyak terdapat benda peninggalan, baik pada masa kerajaan ataupun di era penjajahan Belanda dan Jepang. Benda-benda tersebut ada tertindis bebatuan, bahkan tertimbun di dalam tanah. Terkait kasus uang koin Belanda khususnya cetakan tahun 1800-an, bentuknya yang sangat kecil menyebabkan koin-koin Belanda itu mudah tercecer hingga akhirnya terkubur dalam tanah hingga ratusan tahun. Selanjutnya, ada pula yang mengisahkan bahwa koin-koin Belanda tersebut tidak sengaja ditemukan dalam gua, yang dipercaya masyarakat sekitar sangat angkar. Kepercayaan ini menyebabkan masyarakat tak ada yang berani memasuki gua, termaksud mendekati areal sekitarnya. Sehubungan kasus itu, sesungguhnya para orang tua dahulu memiliki kearifan lokal untuk melindungi sebuah tempat berharga. Maka, dihidupkan kisah-kisah mistik yang sangat menyeramkan. Padahal, tujuan utamanya melundungi barang-barang tertentu agar jangan diambil dan disalahkenakan. Itulah sebabnya sejumlah tempat khususnya gua-gua di Muna selalu terkenal dengan kisah-kisah mistik nan angkar. Begitu orang masuk ke dalamnya, ternyata ditemukan sejumlah harta peninggalan yang berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Terkait hal itu, para orang tua di Muna dahulu memiliki kebiasaan menyimpan barang-barang berharga miliknya pada sebuah tempat rahasia. Tujuan utamanya agar tidak dicuri orang lain. Kebetulan, di pulau Wuna banyak terdapat gua, maka beberapa orang tua menyembunyikan harta berharga mereka, termaksud uang ke dalam gua. Pada saat meninggal dunia, ia tak sempat lagi memberitahukan kepada pihak keluarga. Itulah yang menyebabkan pada sejumlah gua di pulau Wuna sering ditemukan uang koin Belanda, baik gulden ataupun sen. Terakhir, kebanyakan uang-uang koin peninggalan zaman Belanda di Muna merupakan hasil pewarisan turun-temurun. Jadi, pada zaman dahulu, orang tua yang memiliki koin-koin Belanda mewariskan miliknya kepada anak mereka yang dapat dipercaya dengan satu nasihat bahwa uang itu sangat berharga hingga perlu dijaga sebaik mungkin. Demikian warisan tersebut dijaga penuh ketat. Padahal, seiring waktu, uang-uang koin peninggalan Belanda dimaksud memiliki nilai jual tinggi. Namun, bagaimanapun proses penemuannya, uang-uang koin tersebut menjadi saksi bisu keberadaan bangsa Belanda di Pulau Wuna. Ada sejarah panjang dibalik keberadaan koin-koin unik dan cantik, dengan motif serta kualitas sangat baik hingga mampu bertahan ratusan tahun. Terima kasih telah menonton!